Elang terbang di dataran luas jelit 29. Bab 29. Barter gadis cilik itu menggunakan sikap yang sangat aneh, mengawasi pedang dalam genggamannya, lewat lama kemudian baru berkata, sewaktu aku berusia 7 tahun, mendiang ayahku pernah memberitahukan kepadaku, bila ingin belajar pedang, aku harus mengingatnya selalu bahwa pedang adalah senjata tajam untuk membunuh manusia, merupakan senjata pembunuh, bila tidak dalam keadaan terpaksa, jangan sekali-kali mencabutnya secara sembarangan. Bila pedang di tanganmu telah dilolos dari sarungnya, sekalipun kau tak ingin membunuh orang, bisa jadi karena hal ini orang lain akan membunuhmu, apa yang dia katakan memang sangat masuk akal, Siow Hong menyetujui, seseorang yang dengan gampang mencabut pedangnya, dia pasti bukan seorang yang pandai menggunakan pedang, kini pedang dalam tanganku telah dilolos dari sarungnya, aku seharusnya siap melancarkan serangan, kata gadis cilik itu lagi, sayang saat ini aku justru tak dapat turun tangan, kenapa tanya Siow Hong? Dia masih belum mengatakan mengapa dirinya tak dapat turun tangan, dia pun tak perlu bicara lagi, sebab pada saat itulah gadis itu turun tangan melancarkan serangan dalam detik antara hidup dan mati, mendadak Siow Hong teringat akan persoalan yang tidak seharusnya dia pikirkan. Lagi-lagi dia teringat akan Poeng. Di tengah malam yang gelap, sepi, dan dingin, Poeng pernah mengucapkan perkataan yang selama hidup tak pernah akan terlupakan olehnya. Pedang di tangan seorang jago pedang terkadang mirip dengan barang taruhan di tangan penjudi, kata Poeng, seorang penjudi tulen tak berakal sembarangan memasang taruhan, bila dia ingin bertaruh, bukan saja harus bertaruh secara tepat, bertaruh secara telengas, bahkan harus bisa menahan sabar, sabar adalah menunggu. Menunggu. Datangnya kesempatan baik. Poeng kembali berkata, di saat orang lain mengira kau tak berakal turun tangan, biasanya inilah peluang terbaik bagimu, tak disangkal bocah perempuan ini pun pernah mendengar perkataan yang sama dari ayahnya, bahkan seperti Xiaohang, dia pun selalu mengingat pesan itu. Dia telah membuat Xiaohang menyangka ia tak berakal turun tangan, oleh sebab itu dia menunggu terus hingga detik ini baru turun tangan. Tenang bagaikan bukit Taisan, bergerak bagai kelinci gunung, tidak menyerang berarti melindungi diri, begitu menyerang pasti tepat sasaran. Inilah prinsip yang dipegang seorang jago pedang. Begitu melancarkan tusukan, serangan itu harus mematikan, sasaran yang diarah pun bagian mematikan di tubuh lawan, serangannya pasti membawa hawa pembunuhan yang mengerikan. Tusukan yang dilancarkan gadis itu bukan hanya demikian saja. Serangannya selain cepat, juga tepat sasaran, ilmu pedangnya bukan saja memiliki perubahan yang luar biasa bahkan sangat mematikan bagi lawannya. Namun serangan yang dilancarkan nona cilik ini tidak cukup ganas, ilmu pedangnya juga kurang ganas. Biarpun Xiao Hang belum pernah menyaksikan ilmu pedang Toko Chi, juga belum pernah melihat gadis itu melancarkan serangan, namun Xiao Hang dapat membayangkannya. Asal kau pernah melihat manusia yang bernama Toko Chi, mungkin kau dapat membayangkan bagaimana bentuk ilmu pedangnya dan bagaimana caranya melancarkan serangan. Tentu saja tak banyak orang yang pernah menyaksikan dia melancarkan serangan, sebab orang yang pernah melihatnya sebagian besar telah mampus di ujung pedangnya. Kalau dilihat dari kemampuan si nona cilik ini membunuh salah seorang pembunuh gelap yang dikirim panca panah hanya dalam sekali tusukan, tak disangka ilmu pedang yang dimilikinya telah mendapat seluruh intisari ilmu pedang milik Toko Chi, tapi tusukan yang dilancarkan saat ini sedikit pun tidak mirip. Xiao Hang mulai merasa sedikit keheranan yang lebih mengherankan lagi adalah setelah gadis itu melepaskan sebuah tusukan, mendadak ia menghentikan lagi gerak serangannya. Sekarang apakah kau sudah mengetahui, apa sebabnya tadi aku tak bisa turun tangan tanya si nona kepada lawannya? Xiao Hang tidak menanggapi. Kembali gadis itu berkata, Ilmu pedang yang ku pelajari adalah ilmu pedang untuk membunuh orang, bila aku akan membunuhmu, ilmu pedang itu baru berkhasiat, jadi tadi kau tak ingin membunuhku. Xiao Hang balik bertanya, Sebetulnya aku ingin membunuhmu, menggunakan nyawamu untuk menyembahyangi pedangku, sahutnya, tapi kemudian aku telah berubah pikiran, kenapa karena aku ingin mengajakmu barter? Barter tanya Xiao Hang, Barter apa tentu saja sebuah barter yang tidak merugikan kedua belah pihak, sahut gadis cilik itu, hanya barter semacam ini baru bisa terwujud, membicarakan sebuah barter yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak dengan seorang bocah perempuan, jelas kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat menarik. Xiao Hang ingin sekali bertanya kepadanya, Barter apakah yang dimaksud? Apa yang hendak di barter? Bagaimana harus dibicarakan? Belum sempat dia bertanya, tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara ayam berkokok, kertas jendela pun sudah mulai nampak memutih. Betapapun panjangnya malam yang gelap, pada akhirnya langit tentu akan menjadi terang kembali. Begitu langit mulai terang, ayam pun mulai berkokok, kertas jendela pun akan memutih. Siapapun yang mendengar suara ayam berkokok pasti tak akan menganggap kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang menakutkan, tak mungkin lantaran hal itu dia jadi amat terperanjat. Tapi bocah perempuan itu tiba-tiba melompat bangun, bagaikan seekor kelinci yang terkena bidikan anak panah, tiba-tiba ia melompat keluar melalui daun jendela. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, dia telah mengucapkan sesuatu perkataan yang sangat aneh, perkataan yang membuat orang merasa tak mengerti, tak paham. Aku harus pergi, katanya, tapi kau tak boleh ikut pergi, malam nanti aku pasti akan datang lagi, mungkin begitu langit jadi gelap, aku telah datang kemari, mengapa dia harus pergi? Mengapa begitu mendengar suara ayam berkokok gadis cilik itu segera pergi? Di saat ayam mulai berkokok, Seng Surya sebentar lagi bakal terbit. Apakah dia seperti setan dan sukna gentayangan lainnya, takut cahaya matahari? Takut setelah matahari terbit, dia akan segera berubah menjadi segumpal darah kental oleh karena itu dia harus menunggu sampai malam baru berani balik lagi ke dunia ramai, paling tidak harus menunggu setelah langit jadi gelap. Sebenarnya gadis cilik itu manusia atau setan. Barter seperti apa yang hendak dia bicarakan dengan Sia Hong? Apakah semacam barter jual beli sukma gentayangan? Kegelapan malam kembali menyelimuti angkasa. Sia Hong sedang menunggu, menanti kedatangannya. Duduk menanti di dalam ruang losmen yang sempit, gelap dan lembab semacam ini, terlepas yang dia tunggu itu manusia atau setan, yang pasti suasana saat itu tentu sangat tidak mengembirakan. Sia Hong cukup bersabar, cukup mampu menahan diri. Dia tak tahu kapan bocah perempuan itu akan datang lagi, tidak tahu pula dia akan datang dari mana. Datang dari luar jendela ataukah masuk lewat pintu? Atau jatuh dari atas genteng rumah atau mungkin menerobos masuk lewat dinding ruangan. Atau mungkin juga turun dari langit atau menongol dari bawah tanah. Pada hakikatnya Sia Hong enggan memikirkannya, dia pun tak sanggup untuk menebaknya. Pemuda itu hanya duduk menanti di dalam kamarnya. Langit sudah gelap, kegelapan malam telah menyelimut di angkasa, lewat lama kemudian ia baru mendengar suara orang mengetuk pintu. Ternyata benar-benar ada orang mengetuk pintu kamarnya, hanya saja orang yang mengetuk pintu. Bukan si nona cilik yang pernah kabur terbirit-birit fajar tadi. Yang mengetuk pintu adalah seorang bocah lelaki, bocah lelaki yang dekil, usianya paling hanya 8-9 tahun, tapi pakaian yang dikenakan justru jubah longgar terbuat dari sutra yang biasa dikenakan pria dewasa. Sia Hong merasa sangat keheranan, kenapa pelayan rumah penginapan membiarkan seorang bocah datang dan mengetuk pintu kamarnya. Yang lebih mengherankan lagi, pelayan penginapan justru berdiri di samping bocah lelaki itu, bukan saja tidak menghalangi bahkan sikapnya terhadap sang bocah justru amat sungkan dan menaruh hormat. Minkah bocah kecil ini pun mempunyai asal-lusul yang luar biasa? Tak bisa mengendalikan rasa ingin tahunya, Sia Hong segera bertanya, apakah kau datang mencari ku bukan mencarimu? Memangnya mencari siapa? Jawab si bocah garang, kalau bukan datang mencarimu, kau sangka aku datang mencari kura-kura telur busuk. Sia Hong tidak menjadi gusar, dia malah sedikit geli, hanya saja suara tawanya tak diutarakan. Siapa yang menyuruh kau datang mencariku? Ia bertanya. Tentu saja lo toa kami, jawab si bocah sambil mengacungkan ibu jarinya, dia minta aku membawamu pergi menjumpainya, siapa lo toa kalian? Dia berada di mana asal ikuti saja aku, kau pasti akan tahu dengan sendirinya. Hektometer, kalau tak berani ikut, berarti kau memang cucu kura-kura hidup, selesai berkata dia langsung membalikan badan dan kabur dari situ. Terpaksa Sia Hong mengikut di belakangnya, bukan lantaran khawatir dianggap cucu kura-kura hidup, melainkan karena dia telah menebak siapa gerangan lo toa bocah itu. Langit sudah sangat gelap. Sekalipun ada bintang yang bertaburan, cahaya bintang terasa begitu tipis dan tawar, sekalipun ada rembulan, cahaya rembulan pun terasa hambar. Arah jalan di depan sana secara lamat-lamat tidak terlalu jelas. Bocah cilik yang berlari di depan, tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Tentu saja dia bukannya terbang ke langit atau menerobos masuk ke dalam tanah, hanya secara tiba-tiba menerobos masuk ke dalam sebuah kuil yang sudah bobrok. Terpaksa Sia Hong ikut menerobos masuk ke dalam kuil itu. Ternyata dalam ruang kuil bobrok itu terdapat cahaya, bahkan terendus pula harumnya arak dan daging panggang, daging panggang yang amat harum. 7-18 orang bocah lelaki tampak mengerumuni api unggun yang dipakai untuk memanggang daging, mereka terdiri dari bocah remaja yang belum menginjak dewasa, pakaian yang dikenakan beraneka ragam dan kelihatan sangat aneh, bahkan apa yang dilakukan orang-orang itu pun beraneka ragam dan aneh apa yang mereka kerjakan saat ini bila dilakukan kaum dewasa, jelas hal ini tidak aneh atau lucu, tapi mereka tak lebih hanya bocah remaja yang belum menginjak dewasa. Seorang bocah yang tampaknya berusia paling besar bahkan paling dekil, duduk bersilah di atas meja altar dalam kuil, dengan sepasang matanya yang bulat besar dia mengawasi sekeliling ruangan. Bocah yang mengajak Sia Hong segera menudin ke arah altar sambil berbisik, Dialah Lotoa kami, tentu saja Lotoa mereka tak lain adalah bocah yang bermain ulat di rumah burung atau si nona berpedang yang menunggang keledai. Daging wangi kini sudah tak wangi lagi karena telah berpindah ke dalam perut, tentu saja daging yang sudah masuk perut tak berakal wangi lagi, yang ada tinggal bau busuk. Sia Hong memandang sekejap kawanan bocah yang sedang makan daging, minum arak, bermain judi di tepi api unggun, lalu dengan kening berkeru tegulnya, apakah mereka adalah saudaramu benar, semuanya adalah saudaraku, sahut si nona kecil yang tempoh hari bermain ulat, semalam bermain pedang dan malam ini hidungnya penuh hingus sambil menyengir, aku adalah Lotoa mereka, kenapa kau biarkan mereka melakukan perbuatan semacam itu, kenapa aku tak boleh membiarkan melakukannya? Mereka perbuatan semacam itu hanya pantas dilakukan kaum dewasa, ucap Sia Hong, sementara mereka masih kecil, masih kanak-kanak, kalau begitu apakah aku harus memberitahukan kepada mereka, perbuatan semacam ini hanya bisa mereka lakukan setelah dewasa nanti Sia Hong tidak berbicara lagi. Mendadak gadis cilik itu menghela nafas, ujarnya, jika orang dewasa tak senang melihat bocah cilik melakukan perbuatan semacam ini, lebih baik kaum dewasa pun tidak melakukan hal yang sama. Bila orang dewasa setiap hari melakukan perbuatan semacam itu, bagaimana mungkin para bocah tidak menirunya Sia Hong tertawa getir? Ia merasa perkataan gadis cilik itu mencari menangnya sendiri, apa mau dibilang dia gagal menemukan alasan tepat untuk membantah perkataannya, terpaksa mengalihkan pokok pembicaraan, katanya, sebenarnya bertermacam apa yang hendak kau bicarakan semalam padahal dia masih mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan kepada gadis cilik ini. Mengapa dia langsung kabur begitu mendengar suara ayam berkokok? Mengapa dia selalu menyamar menjadi seorang bocah lelaki yang amat dekil? Di manakah Toko Chi saat ini? Apakah ilmu pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan? Apakah luka yang dideritanya telah sembuh? Semua pertanyaan itu tidak diajukan Sia Hong karena secara tiba-tiba ia merasa sangat tertarik dengan usul barter bocah perempuan itu sebagian besar orang tentu akan merasa sangat tertarik dengan barter yang diajukan bocah perempuan ini. Akan ku cari sebuah tempat yang aman, rahasia dan nyaman untuk tempat tinggalmu, ujar si nona kepada Sia Hong setiap hari aku pun akan membuatkan beberapa macam hidangan yang lezat untukmu, bahkan akan ku cucikan juga pakaianmu yang kotor, Sia Hong mulai tertawa. Sebenarnya dia ingin sekali bertanya kepada bocah perempuan ini, apakah dia sudah siap kawin dengannya? Bukankah perkawinan pun merupakan semacam barter? Bukankah semua pekerjaan yang hendak dilakukan bocah perempuan itu untuk Sia Hong merupakan tugas seorang istri terhadap suaminya? Dengan sorot metel, tak berkedip nona cilik itu menatap wajah Sia Hong. Dia seolah ingin tertawa, namun tak jadi tertawa. Bila kau anggap aku ingin kawin dengannyamu, maka dugaanmu itu keliru besar, ujar si nona lagi, kau tak bisa menganggap diriku sebagai seorang perempuan, lalu aku harus menganggapmu sebagai apa Sia Hong sengaja bertanya. Anggap aku sebagai gurumu, guru Sia Hong tak tahan untuk tertawa, apa yang bisa kau wajarkan kepadaku ilmu pedang, sahut si nona tegas, aku dapat mengajarkan seluruh ilmu pedang tokoci kepadamu. Sia Hong mulai merasa agak terperanjat, maksudmu, selain menanak nasi dan mencuci pakaian untukku, kau pun akan mengajarkan rahasia ilmu pedang milik orang lain kepadaku benar, memang begitu maksudku, kau bukan sedang bergurau bukan, sikap serta caranya berbicara memang sedikit pun tak mirip orang sedang bergurau. Sikap Sia Hong pun segera ikut berubah, berubah menjadi serius. Barter itu terwujud bila ada imbal balik dari kedua belah pihak, Sia Hong pun bertanya, apa yang kau inginkan dariku, ilmu pedang, jawab gadis cilik itu, aku pun ingin kau mewariskan ilmu pedangmu kepadaku, kembali dia berkata, aku ingin memenggal batok kepala Toko Chi untuk membalas dendam sakit hati ayahku, kau pun ingin mengalahkan dia. Tapi dengan ilmu pedang yang ku pelajari sekarang, jangankan memenggal kepalanya, memotong selembar rambutnya pun tidak gampang, mau tak mau Sia Hong harus mengakui kebenaran perkataan ini. Hanya dengan berbuat begitu kita baru punya harapan, ujar gadis itu lebih jauh, barter ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita berdua, dalam hal ini pun Sia Hong harus mengakui akan kebenarannya, dia pun mulai mempertimbangkan, namun tak butuh waktu lama untuk pertimbangannya kali ini. Kalau begitu bila aku enggan menyanggupi usulmu itu, berarti aku adalah seorang telur berbusuk tolol, katanya, apakah kau memang telur berbusuk tolol tidak? Aku bukan, maka mereka pun melaksanakan barter itu. Daging telah selesai dipanggang, bocah perempuan membagikan sepotong besar daging untuk Sia Hong, kemudian dengan tangannya yang penuh minyak bercampur lumpur, ia tepuk bahu anak muda itu kuat-kuat. Sekarang kita sudah bukan teman biasa lagi, kita adalah rekan kerja, katanya, ku jamin kau tak berakal menyesal, Sia Hong tertawa. Sekarang kita sudah bukan sahabat biasa lagi, tapi hingga kini aku masih belum mengetahui siapa namamu, bocah perempuan itu tertawa geli. Aku bermarga C, sewaktu menjadi bocah lelaki, namaku adalah Sia O Cong, kalau sedang jadi anak perempuan namaku Sia O Yan, sudah jelas kau adalah seorang gadis cilik, kenapa harus berperan menjadi bocah lelaki kembali Sia O Hang bertanya. Sia O Yan menatapnya lekat-lekat. Apakah kau ingin aku bicara sejujurnya dia bertanya? Tentu saja, baik, kalau begitu ku beritahukan kepadamu, ujar Sia O Yan, bila Toko Chi tahu aku adalah bocah perempuan, sejak dulu nyawaku sudah melayang di ujung pedangnya, kenapa karena ilmu pedang yang dipelajari Toko Chi selain ganas, sesatnya luar biasa, setiap beberapa waktu dia harus melampiaskan kegilaannya, sebab kalau tidak, dia sendiri yang bakal jadi Edan, Sia O Yan menerangkan, biasanya dia melampiaskan napsunya dengan melakukan pembunuhan, setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, kalau ia tak dapat membunuh orang, maka napsunya akan dilampiaskan di tubuh wanita. Jika dia tahu aku adalah seorang wanita, dapat dipastikan dia akan datang mencariku. Bila aku menolak melayaninya, bisa ditebak nyawaku akan melayang di ujung pedangnya, selama ini dia selalu menatap wajah Sia O Heng, menatapnya dengan sorot matanya yang berbinar. Walaupun sedang membicarakan suatu peristiwa yang memalukan, namun gadis itu sendiri sama sekali tak nampak kerikuh atau malu mengutarakannya. Mendadak Sia O Heng merasa kagum terhadap gadis cilik ini. Seorang gadis muda ternyata sanggup membicarakan masalah semacam itu dihadapan seorang lelaki, keberanian dan keterbukaan gadis ini benar-benar membuat orang merasa sangat kagum. Sia O Heng masih menatapnya tanpa berkedip. Kau masih ada persoalan apalagi yang ingin ditanyakan kepadaku. Sia O Heng memang masih mempunyai banyak persoalan yang ingin ditanyakan kepadanya apakah Toko Chi telah berhasil mempelajari ilmu pedangnya. Saat ini Toko Chi berada di mana? Namun dia tidak menanyakannya. Dengan memakai daging yang berada dalam tangannya, ia sumbat mulut sendiri. Dalam perjalanan hidup siapapun, suatu saat dia pasti akan mengalami perubahan yang datang mendadak. Seperti persoalan lainnya, perubahan itu ada yang baik ada pula yang jelek, ada yang membuat orang menari-nari gembira, ada pula yang membuat orang sedih dan berduka. Dalam persoalan perasaan, cinta munculnya tiba-tiba, begitu pula dengan benci dan dendam, dalam kehidupan pun terkadang ada beberapa persoalan yang dapat mengubah perjalanan hidup seseorang. Terlepas perubahan itu membawa kebaikan atau keburukan, namun pada prinsipnya hanya terdapat dua perbedaan itu. Dalam perjalanan berlangsungnya perubahan ini, seringkali bisa terjadi suatu peristiwa yang membuat orang tak dapat melupakannya seumur hidup. Jalan hidup Xiaohang secara tiba-tiba mengalami perubahan, dari kehidupan yang penuh gejolak dan ancaman maut yang bisa datang setiap saat, mendadak berubah menjadi kehidupan yang tenang aman, dan penuh kedamaian. C. Xiaoyan sama sekali tidak membohonginya, dia benar-benar mencarikan sebuah tempat yang benar-benar aman, tenteram, tersembunyi yang berada di tengah sebuah tanah perbukitan kecil, di tepi sungai dengan aliran air yang jernih, di bawah petohonan yang rindang di mana ia telah mendirikan sebuah rumah kayu kecil untuk ditempati pemuda itu. Hidangan yang dimasak gadis cilik ini pun benar-benar hebat, bakpao kukusannya padat berisi, bakmi yang dibuatnya kurus dan gurih, nasi yang ditanaknya harum dan pulen, bahkan daging yang dimasaknya begitu empuk, gurih, dan lezat. Ternyata dia pun benar-benar turun tangan sendiri mencuci pakaian Xiaohong, bahkan bukan hanya sekali dia mencucinya. Memiliki sebuah rumah tinggal yang begitu tenang dan indah, memiliki sebuah rumah kecil yang hangat dan nyaman, bahkan setiap hari ada seorang gadis cantik yang menemaninya berbincang dan bergurau, bagi seorang perantau macam Xiaohong, perubahan hidup semacam ini boleh dibilang benar-benar sebuah perubahan yang amat besar. Dia belum pernah mempunyai rumah, tapi sekarang dia telah memilikinya, hanya dia sendiri pun tahu bahwa kehidupan semacam ini setiap saat bisa berakhir. Ketika mereka berhasil mempelajari ilmu pedang semuanya akan berakhir. Berbicara dari sudut pandang lain, ilmu pedang tak ubahnya seperti ilmu kaligrafi, bukan saja harus punya jiwa, punya gaya dan punya niat, bahkan harus memiliki teknik dan seni. Setiap gorsan pit harus didahului dengan niat, begitu pula setiap gerakan pedang harus didahului dengan niat, sementara setiap perubahan yang kemudian mengikuti, tergantung seberapa besar teknik dan seni yang bisa kita kembangkan jiwa dan niat merupakan takdir, sementara teknik dan seni merupakan hasil tempaan di kemudian hari. Maka Xiaohang pun berlatih dengan tekun dan bersungguh hati. Banyak sekali Kero menggunakan tenaga serta perubahan gerak jurus dalam ilmu pedang Toko Chi yang belum pernah didengar maupun diduga sebelumnya. Biarpun perubahan dalam ilmu pedang tak banyak jumlahnya, namun setiap perubahan betul-betul di luar dugaan siapapun. Setiap perubahan gerakan pedang bukan saja mengandalkan teknik gerakan tangan, bahkan harus memiliki semacam kekuatan. Kalau tak punya hawa, maka tak akan muncul tenaga. Yang paling hebat dan unik dari ilmu pedang Toko Chi adalah caranya mengerahkan hawa dan tenaga. Hawa tak mungkin dikeluarkan dari tempat yang seharusnya, pedang pun tak boleh muncul dari posisi di mana senjata itu harus bergerak. Ketika hawa dan tenaga berada di pergelangan tangan, sekali tusuk, pedang akan menembus dada. Dan inilah teknik yang paling hebat, teknik yang hanya bisa diperoleh dari berlatih secara tekun. Dalam beberapa waktu ini, dia seolah telah melupakan yang kong serta poeng, seolah sudah melupakan semua orang yang seharusnya tak mungkin terlupakan. Tentu saja dia bukannya benar-benar melupakan mereka, ia justru berusaha melarang pikirannya mengenang dan membayangkan mereka untuk mempelajari ilmu pedang, bukan saja harus berlatih dengan tekun, bahkan harus memiliki bakat alam. Tidak sedikit orang yang berlatih tekun, tapi tak banyak orang yang memiliki bakat alam. Bagi beribu bahkan berjuta orang yang ingin tampil ternama dalam dunia persilatan, khususnya bagi pemuda belum dewasa yang ingin menjadi tenar, pedang bukan saja merupakan sejenis benda tajam untuk membunuh orang, benda itu pun lambang kematangan, kedewasaan serta kedudukan. Sejak beribu tahun berselang, sejak pedang pertama berhasil ditempa manusia, ada berapa banyak pemuda yang rela berlatih tekun demi berhasilnya mempelajari ilmu pedang. Namun dari sekian banyak manusia, ada berapa banyak di antaranya yang berhasil? Kalau dibilang Xiaohang adalah pemuda yang sangat berbakat dalam mempelajari ilmu pedang, tak disangkal begitu pula dengan C. Xiaoyan. Tak sampai tiga bulan kemudian, gadis cilik ini telah berhasil mempelajari seluruh ilmu pedang Xiaohang yang seharusnya dia pelajari dan berharga untuk dipelajari. Tiga bulan kemudian, frekuensi kedatangannya di rumah tinggal Xiaohang sudah tidak sebanyak dahulu lagi. Ketika gadis cilik itu tidak muncul, pasti ada orang lain yang akan mewakilinya mengantar hidangan untuk Xiaohang. Orang yang bertugas mengantar nasi untuk nyata lain adalah bocah kecil yang pertama kali mengajak Xiaohang berkunjung ke kuil bobrok. Aku bernama Toanian, bocah kecil itu memperkenalkan diri, karena aku dilahirkan pada tanggal satu bulan satu, pas orang sedang merayakan tahun baru, maka aku dinamakan Toanian. Toanian menerangkan bahwa dia telah berusia tiga belas tahun, namun kalau diperhatikan potongan badan serta wajahnya, paling dia baru berusia delapan sembilan tahunan. Sejak kecil aku tak pernah makan kenyang, berpakaian cukup, karena itulah bentuk badanku selalu kelihatan kecil dan tak pernah tumbuh. Kembali Toanian memberitahukan keadaan dirinya kepada Xiaohang, aku tahu, banyak orang mengejek dan mengumpatku di belakang diriku, mengatakan perutku kebanyakan air busuk sehingga badanku tak pernah tumbuh, tak pernah jadi tinggi, tapi sedikitpun aku tak peduli, nada serta gaya bicaranya begitu dewasa, jauh melebih usianya sekarang. Bagiku, cukup asal mereka tidak mengejek dan memaki di hadapanku, oh, jadi mereka tak pernah mengejek dan memaki di depanmu satu kalipun belum pernah, Toanian menggeleng, karena mereka tidak berani, Xiaohang menatap wajahnya, memperhatikan mukanya yang bulat, mengawasi mimik dewasa yang tampil di wajahnya, tak tahan akhirnya dia bertanya, apakah di tempat ini ada banyak orang yang takut kepadamu terbayang sikap hormat yang diperlihatkan pelayan losmen terhadapnya, karena itulah Xiaohang mengajukan pertanyaan itu. Cepat Toanian menggeleng, yang mereka takuti bukan aku, melainkan takut kepada lotoak kami, ia membusungkan dada dan melanjutkan, berani ku jamin, tak seorang pun di tempat ini yang berani mengganggu, kenapa karena dia bakal sia bila berani mengganggunya, bagaimana sialnya ada orang yang dicukur gundul jenggotnya di tengah malam buta, ada pula yang kehilangan sepasang bulu matanya ketika bangun dari tidurnya di pagi hari, Toanian menerangkan, Loh Sansei si pemilik pegadaian yang malam sebelumnya menendang dia satu kali, keesokan harinya menjumpai kaki sendiri telah membengkak besar seperti kaki babi, rasa bangga kembali menghiasi wajahnya yang bulat. Sejak peristiwa itu, tak seorang pun di tempat ini yang berani mengganggu kami, sebab semua orang tahu kami adalah saudaranya, Xiaohang tertawa lebar. Wah, tampaknya kemampuan Lotoamu betul-betul hebat, kalian pasti akan sangat kegembira karena memiliki seorang Lotoa semacam dia, tentu saja gembira, jawab Tok Anian, bukan saja dia telah memberi makan kepada kami, memberi pakaian untuk kami, bahkan dalam hal apapun dia selalu memperhatikan kebutuhan kami, dia bersikap begitu baik kepada kalian, dengan care apa kalian akan membalas budi kebaikannya biarpun saat ini kami belum mampu membalas budi kebaikannya, namun setelah kami dewasa nanti, kami pun bisa melakukan banyak hal baginya, dengan mata melotot, Tuan Anian berkata penuh keseriusan, asalkan dapat membuatnya gembira, perbuatan dan pekerjaan apapun pasti akan kami lakukan. Walau dia menyuruh kami pergi mati pun, kami pasti akan melakukannya, seperti orang yang telah dewasa, dia menghela nafas panjang, terusnya, sayangnya saat ini kami masih belum cukup dewasa, hanya urusan kecil yang bisa kami perbuat baginya, hanya bisa mengantarkan barang lari ke sana kemari, mencari berita di mana-mana, kemudian sambil membusungkan dada dan bertampang sungguh-sungguh, terusnya, bila di sekitar tempat ini kedatangan orang asing, orang pertama yang tahu akan kehadirannya tentulah lotoak kami. Jika di atas bumi terjadi suatu peristiwa yang aneh, dia pula yang nomor satu mengetahuinya, dalam hati kecilnya diam-diam siau hang menghela nafas. Tiba-tiba ia menjumpai bahwa gadis cilik itu selain berotak cerdas, punya kemampuan untuk bertindak, bahkan ambisinya sangat besar. Mungkin ambisinya jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan setiap orang. Beberapa bulan kembali lewat, malam yang panjang kini telah berlalu, udara yang panas dan kering lambat laun berubah menjadi sejuk. Udara semacam ini paling cocok untuk tidur berlama-lama. Tapi tidur siau hang tidak terlalu nyenyak, setiap bangun pagi, bukan saja bibir dan tenggorokannya terasa kering, sepasang matanya berubah pula jadi merah darah baru selesai mandi dengan air dingin, Tok Anian telah muncul mengantar serapan. Pertanyaan pertama yang diajukan siau hang adalah, bagaimana dengan lo to'a kalian sebetulnya frekuensi pertemuan antara mereka berdua makin lama sudah semakin berkurang, kali ini hampir dua bulan lamanya mereka tak pernah saling bersua. Aku pun tak tahu di mana ia berada, jawab Tok Anian, kalau dia tidak datang mencari kami, tak seorang pun dari kami yang tahu di manakah dia berada, kau tidak berbohong, aku belum pernah berbohong, Tok Anian melototkan matanya, aku adalah anak kecil, sedang kau adalah orang dewasa, kalau anak kecil berbohong, mana mungkin tidak diketahui orang dewasa, biarpun siau hang merasa agak gelisah, namun mau tak mau dia harus mempercayai ucapannya. Kau tentu ada saat berjumpa dengannya, bila bertemu dengannya lagi, katakan, suruh dia secepatnya datang kemari, mau apa datang kemari ada urusan penting aku hendak bicarakan, sebuah urusan yang amat penting, dapat kau beritahukan kepada ku tidak bisa, siau hang melototkan juga matanya, lebih baik anak kecil tak usah banyak bertanya tentang urusan orang dewasa, Tok Anian tidak bertanya lagi walau hanya sekecapun, tanpa banyak bicara ia segera beranjak pergi dari situ, seperti seorang bocah penurut yang sangat jujur dan pulos. Tapi dia sendiri tahu kalau dirinya sama sekali tak pulos, juga tak jujur, sebab bukan saja dia telah berbohong, bahkan setiap perkataan yang dikatakan adalah bohong. Dia sendiri pun tahu, bohong itu tak baik, namun dia sama sekali tak merasa berdosa, sebab dia berbohong demi Lotoa Mereka. Lotoa Mereka sedang menunggunya di dalam hutan di sebelah depan sana. Musim gugur yang sejuk, hutan pohon waru yang rindang dan hening. Daun berwarna merah memenuhi seluruh hutan, merah bagaikan bara lidah api. C. Xiao Yan duduk bersilah di bawah sebatang pohon, pakaiannya amat dekil, begitu pula dengan wajahnya yang penuh ingus, begitu kotor dan jorok sehingga andai kata ia bercermin pun sering lupa kalau sesungguhnya dirinya adalah seorang gadis yang cantik. Dia sendiri tahu dirinya adalah seorang gadis, sudah bukan anak-anak lagi, tentu saja bukan seorang bocah lelaki. Namun setiap kali sedang menyamar sebagai bocah lelaki, dia selalu memiliki kemampuan untuk membuat dia sendiri pun lupa kalau sesungguhnya dia adalah seorang perempuan tulen. Dalam hal ini dia sendiri pun merasa amat puas. Saudara-saudaranya belum pernah ada yang tahu kalau Lotoa Mereka sebenarnya adalah seorang wanita, tapi gadis itu tahu kalau di antara anak buahnya ada beberapa orang sudah berubah jadi lelaki dewasa, mereka sudah mempunyai biji di tenggorokannya, sudah punya jakun, seringkali di tengah malam buta secara diam-diam mereka telah belajar melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan para lelaki dewasa. Ia tahu, tapi pura-pura tak tahu, berlagak pailon. Ada kalanya dia bahkan tidur bersama mereka, malah ketika melihat mereka melakukan masturbasi, dia sendiri sama sekali tak tertarik, sama sekali tak tergerak hatinya. Dalam hal ini, dia merasa amat puas terhadap kemampuan sendiri. Sewaktu Toanian datang, dia sedang menangkap seekor ulat kecil yang baru muncul dari dalam tanah dan mempermainkan ulat itu. Sebetulnya ia tak senang dengan ulat, bukan saja tak senang bahkan cenderung muak, benci. Baik terhadap ulat besar ataupun ulat kecil, dia merasa muak semua. Namun seringkali dia justru bermain dengan ulat. Karena dia selalu berpendapat, care, terbaik untuk melatih diri adalah sering memaksa diri melakukan perbuatan yang sebenarnya amat tak disukai. Dia pun tak suka kepada Toanian. Dia selalu merasa bocah lelaki ini seperti sebiji buah belum masak yang telah dipetik dari pohon, bukan saja tak indah dipandang, juga tak enak dimakan. Tapi ia yakin dan percaya, Toanian pasti tak tahu kalau dia tak menyukai dirinya, sebab setiap kali berjumpa dengan bocah lelaki itu, dia selalu tampil dengan wajah riang dan gembira, sebab Toanian selalu berguna baginya, boleh dibilang dia merupakan satu-satunya orang di antara para saudara lainnya yang paling berguna. Begitu Toanian berjumpa dengannya, bagaikan tikus bertemu kucing, tampang nakal dan binalnya kontan hilang. Dengan sikap sopan, penuh aturan dan jujur ia berdiri di hadapan gadis itu sambil memberi laporan. Aku telah mengantar nasi ke sana, bahkan telah menyerahkan langsung ke tangannya, sewaktu ke sana, apa yang sedang dilakukan si Ong Hong dia sedang mandi dengan air dingin, kemarin sore, malam sebelumnya, tengah hari tiga hari berselang, ketika kau ke sana, bukankah dia pun sedang mandi dengan air dingin?